Bangau Sakti Jili 17. Be Kun Bu mengawasi dengan terharu, tetapi ia terus jalan ke depan. Li Cheng Lo mengejar dan merangkulnya seperti seorang anak yang manja sambil memohon, Bu Koko, aku selalu memikiri kau, tetapi kau sekarang tidak memperdulikan aku lagu, dan ia menangis terseduh-seduh. Pek Yun Hui menghela nafas dan berkata, Leon Moi, jangan menangis. Dia bukannya tidak memperhatikan kau, ia sudah hilang ingatan. Li Cheng Lo terkejut dan berseru, Ha! Bu Koko hilang ingatan. Aku tak peraya, aku tak peraya. Pek Yun Hui mengangguk dan berkata lagi, aku tidak dusta, dia telah dianiaya oleh orang yang kejam, urat syaratnya telah terganggu. Aku telah berhasil menolong jiwanya, kita harus mencari tempat yang sunyi, tenang dan sentosa untuk dia beristirahat. Kemudian aku akan berusaha memulihkan ingatannya lagi. B. E. Kun Bu hanya memerlukan istirahat untuk memulihkan pikirannya yang kalut setelah dianiaya oleh Chow Yong yang kejam itu. Ia mengenali Li Cheng Lo dan Pek Yun Hui, akan tetapi agak sukar baginya menyatakan perasaannya dalam keadaan seperti itu. Lalu Pek Yun Hui menepuk suatu jalan darahnya B. E. Kun Bu sambil menyuruh Li Cheng Lo menahan tubuhnya B. E. Kun Bu yang mau jatuh, ia berbisik, Leung Moi, gendonglah ia, dan kita mencari tempat yang tenang dan sentosa untuk dia beristirahat. Mereka berjalan mencari tempat yang dimaksudkan B. E. Kun Bu yang setelah ditepuk satu jalan darahnya telah menjadi tak berdanya seperti seorang bayi ia digendong oleh Li Cheng Lo dan Pek Yun Hui membantu di belakang. Mereka berjalan terus, dan entah sudah berapa jauh mereka telah jalan ketika mereka berhadapan dengan suatu puncak yang tinggi dan diselubungi salju, tiba-tiba Li Cheng Lo berhenti dan berkata, Pek Cici, kita berhenti dulu, coba lihat. Metul hari segera akan terbenam, sinarnya yang memancar di atas salju yang putih indah sekali kelihatannya, aku gembira karena Pek Cici telah menolong jiwanya Bu Koko, dan aku yakin bahwa Cici dapat menyembuhkan pulau rat syarafnya. Pek Yun Hui hanya tersenyum sebetulnya sambil jalan ia sedang memikir tentang care untuk memulihkan urat syaratnya B. E. Kun Bu itu yang sebegitu jauh belum berhasil. Melihat Pek Yun Hui tidak menjawab, Li Cheng Lo menanya lagi, Pek Cici, aku mempunyai satu permintaan. Apakah Cici dapat kabulkan? Permintaan apa tanya Pek Yun Hui sambil tersenyum asalkan yang aku dapat lakukan, aku pasti akan mengawalkan permintaanmu. Jika Bu Koko tidak dapat hidup, kau akan membangun suatu kuburan yang indah untuk dia, bukan kata Li Cheng Loan. Pek Yun Hui mengangguk bukan saja aku akan membangun kuburan yang indah untuknya, bahkan mengejar orang yang telah menganiaya padanya, dan akan bunuh musuhnya itu. Aku minta kau bangun kuburan itu lebih besar supaya aku selamanya dapat tinggal bersama-sama Bu Koko. Pek Yun Hui terperanjat apakah kau ingin dikubur hidup-hidup bersama dia? Li Cheng Loan mengangguk. Leon Moi, kau jangan melamun. Ayo, jalan terus. Hari akan lekas menjadi gelap, kita harus lekasi ekas mencari tempat untuk meneduh lalu ia betot Li Cheng Loan berjalan terus. Setelah mereka melalui lagi beberapa sisi gunung, hari sudah menjadi petang, dengan kedua matanya yang tajam Pek Yun Hui coba melihat ke sekitarnya, ia dapat melihat beberapa rumah di kaki gunung di sebelah utara. Lalu dengan ilmu cian poho atsu, langkah seribu, Pek Yun Hui betot Li Cheng Loan yang menggendong Be Kun Bulari menuju ke sekelompok rumah-rumah itu. Mereka menuju ke satu rumah gubuk yang dibangun menempel di lareng gunung. Rumah gubuk itu dibangun sangat rapih dan besar ruang tengah dengan delapan kamar besar letaknya. Merupakan segitiga, seluruh kompleks dilingkari pagar bambu, dan pohon, pohon liut tumbuh dengan suburnya di dalam pekarangan pintu pagar terbuka separoh, dan mereka dapat melihat cahaya dari sinar lampu di dalam ruang tengah, sedangkan suasana gelap gulit tak meliputi kamar-kamar lin orang yang tinggal di tempat yang terpencil serupa ini tentunya bukan orang sembarangan, pikir Pek Yun Hui. Mungkin suara sayap bangaunya Pek Yun Hui menarik perhatian penghuni rumah gubuk itu, dan sejenak kemudian tampak keluar seorang pelajar yang usianya lebih kurang 40 tahun, mengenakan baju biru dan mengikat kepalanya dengan kain biru pula, sambil tersenyum orang itu berjalan menghampiri. Setelah mengawasi Pek Yun Hui, orang itu agaknya terkejut setelah ia tenang kembali, ia mengawasi Li Cheng Lo yang sedang menggendong B.E. Kun Bu dan Bangao yang masih terbang rendah di atas, dengan tersenyum ia menanyai rupanya kedua tamu ini ingin mencari tempat penginapan. Pek Yun Hui mengangkat kedua tangannya memberi hormat kami bertiga karena terlampau menikmati pemandangan alam telah kemalaman. Tanda petik. Tetapi Sio Chia itu bukankah sedang menggendong orang yang terluka tanya pelajar itu? Pek Yun Hui baru saja memikir akan jawabannya ketika Li Cheng Lo telah mendahuluinya, betul bu kokoku ini terluka parah. Ia ingin meneruskan, tetapi dipotong Pek Yun Hui dengan kata-katanya, kami telah menemui musuh, dan Su Heng kami ini telah terluka karena bertempur melawan musuh itu. Dan lukanya agak parah. Oleh karena itu kami tak dapat lekas-lekas keluar dari pegunungan ini. Sambil tersenyum pelajar itu berkata, jika kalian ingin menginap di sini untuk mengobati Su Hengmu yang terluka, aku rela menyediakan tempat hanya di tempat yang terpencil ini, aku tak dapat menyediakan makanan atau minuman yang baik untuk para tamu. Ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat puah. Melihat gaya dan sikapnya pelajar itu, Pek Yun Hui mengetahui bahwa pelajar itu memiliki ilmu silat yang tinggi dan dari nada suaranya, ia pun mengetahui bahwa pelajar itu sudah berpengalaman di kalangan Kang Ou. Terhadap orang yang demikian, ia harus waspada, karena Li Cheng Lo yang masih hijau gampang tertipu. Pelajar itu mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruang. Lalu ia berkata, silahkan duduk, aku akan memasang lampu. Pek Yun Hui berbisik kepada Li Cheng Lo setelah pelajar itu masuk ke dalam, Leung Moi, meskipun orang ini bukannya orang jahat, akan tetapi kita harus waspada, dan janganlah coba menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Tanda petik, ia belum habis bicara ketika pelajar itu keluar lagi dan berkata, maaf, kalian menunggu agak lama, lalu dengan obor di tangan ia menyalakan lampu di atas meja, dan segera ruang itu menjadi terang. Terlihat oleh Pek Yun Hui bahwa di dalam ruang itu, di samping meja, ada empat kursi bambu dan satu tempat tidur dari kayu komplit dengan bantal dan kasurnya. Li Cheng Lo segera meletakkan Bek Yun Hui di atas tempat tidur tersebut, ia membuka sepatunya dan menutupinya dengan selimut. Rupanya pelajar itu telah membawai harum dari tubuhnya Pek Yun Hui ketika ia jalan melewat pelajar itu tersenyum dan menghampiri pembaringan. Ia melihat dengan teliti keadaan Bek Yun Hui, lalu sambil teleng-geleng kepala ia berkata, Su Heng Kalian ini lukanya. Parah, mungkin sukar diobat ia mengawasi Li Cheng Loan, lalu Pek Yun Hui dengan wajah yang himat. Pek Yun Hui yang cerdik dan cerdas menjadi terharu mendengar pelajar itu mengutarakan pendapatnya tentang lukanya B.E. Kun Bu, dan tak tertahan air matanya mengucur, sedangkan Li Cheng Loan menjadi bengong. Sambil tersenyum pelajar itu kemudian berkata, Su Heng Kalian meskipun parah lukanya, tetapi di kolong langit ini masih ada serupa obat yang dapat menyembuhkan dia. Hanya, ia berhenti dan tak meneruskan. Obat apakah Li Cheng Loan mendesaknya? Pelajar itu hanya mengawasi Li Cheng Loan dan B.E. Kun Bu menjawab, Apakah yang tuan artikan itu buah sie kanko dari kuil toa ciok sie di pegunungan Cielian Santanya Pek Yun Hui? Pelajar itu tertawa agak lama, lalu katanya, obat hanya dapat menyembuhkan penyakit yang tak berverbahaya, Su Heng Kalian ini rupanya sudah menderita sakit yang hebat sekali. Pek Yun Hui mendengar jawaban itu sangat menyinggung tetapi sambil menahan kedongkolannya. Ia berkata, meskipun lukanya Su Heng Ku parah, tetapi aku yakin masih dapat disembuhkan. Pelajar itu hanya tersenyum, lalu ia berlalu. Pek Yun Hui memeriksa lagi keadaan di dalam ruang itu, dan merasa bahwa ruang itu diliputi oleh suasana yang seram, tidak serupa tempat yang ditinggali oleh seorang pertapa, juga tidak menyerupai tempat persembunyiannya seorang penyamun, gaya dan sikapnya pelajar itu membuktikan bahwa dia bukan jago silat pasaran, akan tetapi wajahnya sangat mencurigakan dan sukar ditebak. Ia berusaha menyelami watak daripada pelajar itu, tetapi hampa. Kemudian ia berbisik kepada Li Cheng Lon, keadaan di dalam rumah gubuk ini betul-betul sukar kita duga. Melihat perabotannya, aku dapat kesimpulan bahwa tempat ini tidak ditinggali oleh satu orang, tetapi sehingga sekarang ini, kita belum dapat melihat orang lain. Dalam keadaan biasa, aku segera menyelidiki. Tapi sekarang, karena bu koko menderita luka parah, aku tidak ingin menimbulkan kegaduhan. Aku memperingatkan kau. Segala makanan atau minuman dari sini kita jangan sembelarangan makan atau minum. Kita tunggu sampai besok pagi untuk merundingkan tindakan yang kita harus tempuh. Semenjak Li Cheng Lon kenal Pek Yun Hui, belum pernah ia tampak Pek Yun Hui demikian khawatirnya, ia mengangguk seraya berkata, Aku turut pesan cici. Lalu Pek Yun Hui meniup padam lampu di atas meja, dan bersama Li Cheng Lon coba tidur di atas tempat tidur itu. Tiba-tiba, setelah mereka merebahkan diri lebih kurang seperempat jam lamanya, terdengar suara tindakan dan suara pelajar tadi yang berbisik, Periyahan, M kata-kata seterusnya tidak terdengar. Pek Yun Hui terkejut ia duduk, Li Cheng Lon juga belum tidur, dan ia pun duduk, baru saja ia hendak membuka mulut menanya, Pek Yun Hui membekap mulutnya dan berbisik, ada orang di luar jangan bicara, kau jaga ibu koko. Aku keluar menyelidiki Li Cheng Lon mengangguk ia sediakan pedangnya dan memakai sepatunya, lalu duduk menjaga di pinggir tempat tidur. Sebelumnya pergi keluar Periyahan, Pek Yun Hui pesan Li Cheng Lon lagi, Leon Moi, meskipun pertempuran di luar hebat sekali, kau jangan keluar jika aku tidak memanggilnya. Lalu dengan hati-hati ia bertindak keluar melalui jendela. Tidak jauh dari jendela itu terdapat satu pohon cemara yang tua dan tingginya melampaui sepuluh depa, dengan satu. Enjotan Pek Yun Hui loncat dan berdiri di atas satu dahan dari pohon cemara itu. Dalam suasana yang gelap gulita ia dapat berdiri di atas tanpa terlihat, ia dapat melihat pelajar itu tidak masuk ke dalam ruang gubuk, tetapi loncat ke arah satu pohon cemara yang besar, lalu loncat ke atas dahannya. Pek Yun Hui menaksir bahwa dahan pohon yang agak tinggi itu paling sedikit lima depa tingginya, akan tetapi pelajar itu dapat loncat dan berdiri di atasnya dengan mudah sekali, untuk menghindarkan pengelihatan pelajar itu, ia loncat naik ke dahan yang lebih tinggi. Baru saja ia berdiri di atas dahan tersebut, tiba-tiba ia mendengar dari sekelompok daun cemara yang agak lebat suara orang tertawa, dan ia tak dapat mengetahui siapakah orang yang tertawa itu karena berisiknya daun cemara yang tertiup angin. Ia menunggu dan memasang kupingnya, tetapi untuk sementara waktu ia tidak mendengar apa-apa ia tidak sabar lagi dan ingin turun, tiba-tiba ucapan yang ganjil memecahkan kesunyian malam itu, suara yang mengecek itu mengancam, jangan sembelarangan bergerak. Kau telah berada dalam bidikan panah api dan pasir beracun ku, jangan lari. Aku mau menanya kau. Orang itu mengancam sambil loncat ke atas satu dahan pohon cemara di mana Pek Yun Hui berada. So Peng Hai menyerbu ke puncak Ngkou Hou Leng Pek Yun Hui telah dapat melihat orang itu, sebetulnya ia ingin berikan labrakan, tetapi ketika ia ingat bahwa B.E. Kun Bu tak berdaya, dan keadaan di dalam rumah gubuk maupun di sekitarnya masih merupakan suatu teka-teki baginya, dan ia tidak tahu apakah pelajar itu seorang musuh atau kawan, ia batalkan maksudnya, ia pikir lebih baik menghadapi orang itu dengan sikap yang waspada, maka ia berkata, kau sebetulnya siapakah? Jika kau ingin menanya, mengapa kau bersembunyi? Pek Yun Hui masih saja melihat orang itu sembunyi di antara daun-daun cemara yang lebat, ia mendengar orang itu mengejek lagi, aku telah melihat kira kau meloncat ke atas pohon cemara ini, dan aku mengagumi kepandaya ilmu meringankan tubuhmu, oleh karena itu, aku membuat pengecualian bagimu, jika aku bermaksud jahat, kau sekarang sudah berada di akhirat. Ancaman itu betul-betul membuat Pek Yun Hui gusar sekali, tapi ia ingat lagi keadaannya B.E. Kun Bu, dan ia takut menyinggung. Sambil menahan amarahnya ia menjawab, Jika demikian, aku sekarang turun dan ingin menghadapi lalu ia loncat ke arah di mana orang itu berada. Orang itu tidak bergerak atau coba menyerang, Pek Yun Hui loncat turun dan berdiri di atas satu dahan yang hanya tiga empat kaki jauhnya dari dahan di mana orang itu berdiri ia singkap daun-daun yang lebat, dan alangkah setelah melihat Pek Yun Hui, orang yang jelekku menarik nafas dan taruh kembali kantong pasir ke dalam satu kantong yang lebih besar dan dibuat dari kulit macan tutul. Kagetnya ketika di depannya ia melihat seorang wanita tua yang bukan main jeleknya, rambutnya yang putih terurai di atas kedua pundaknya, pakaiannya yang berwarna hijau sudah kotor dan dekil, kedua bibirnya yang tebal terbalik keluar, lubang hidungnya yang pesek kelihatan seperti hangus babi, kedua matanya juing dan tanpa alis mata, kedua pipinya yang kempat masih terlihat nyata bekas bacokan senjata tajam. Tangan kanannya memegang satu kantong dari kulit menjangan yang berisi pasir beracun, dan tangan kirinya memegang satu anak panah yang panjangnya lebih kurang 15 cun. Setelah melihat Pek Yun Hui, orang yang jelek itu menarik nafas dan taruh kembali kantong pasirnya ke dalam satu kantong yang lebih besar dan dibuat dari kulit macan tutul, dan anak panahnya ia masukkan ke dalam kantong kulit yang ia panjangkan di punggungnya. Pek Yun Hui memulihkan ketegangannya, lalu orang jelek itu menegur, kau diam duduk di atas dahan itu. Aku ingin menanya kau. Pek Yun Hui turuti kehendaknya orang jelek itu dan duduk di atas dahan pohon menghadapi dia. Orang itu membuka sarung tangan dari kulit menjangan terlihat bahwa kedua tangannya putih dan licin, dan jari-jari tangannya panjang dan, ancip, berlainan sekali dengan mukanya yang jelek, ia mengawasi Pek Yun Hui sejenak, lalu menoleh ke arah rumah gubuk. Pek Yun Hui juga menoleh ke arah rumah gubuk, dan ia terkejut, karena dari tempat di mana mereka berada, mereka dapat melihat segala kejadian di dalam rumah gubuk itu. Ia yakin bahwa ketika ia loncat keluar dari jendela dan meloncat ke atas pohon telah diketahui oleh orang jelek itu. Dengan menyengir si orang jelek itu berkata, setelah melihat ilmu meringankan tubuhmu, aku segera mengetahui bahwa ilmu silatmu lihai sekali, kau masih muda, tetapi telah memiliki ilmu silat yang demikian tingginya, aku sangat kagum siapakah gurumu, si Uciya. Pek Yun Hui terkejut karena wanita itu segera mengenali bahwa ia seorang wanita meskipun ia menyamar sebagai seorang pria. Ia tersenyum dan menjawabnya, orang lain tidak mudah mengetahui bahwa aku ini menyamar sebagai seorang laki-laki, tetapi kau segera tahu. Hi, hi, hi si jelek itu menyengir dan berkata, sebetulnya jika orang sedikit lebih teliti melihat gerak-gerikmu, dan mendengar nada suaramu, orang segera dapat mengetahui bahwakah seorang wanita, mungkin orang yang baru keluar dari kandang ibunya tidak dapat membedakan aku tak dapat diabui, dan juga kau tak dapat abui. Tikian Suseng, pelajar dengan pedang besi. Siapakah Tikian Suseng itu tanya Pek Yun Hui. Tikian Suseng kata si jelek itu, adalah pemilik rumah gubuk itu yang telah mempersilahkan kalian menginap di rumahnya, coba lihat betapa sopan dan ramah sikapnya julukan Tikian Suseng itu tepat betul baginya, karena bukan saja ilmu silatnya tinggi, tetapi ia pun telah banyak baka buku. Pek Yun Hui mengangguk dan berkata, betul. Tetapi si jelek itu melotot dan membentak, apa betul? Kau jangan keliru, kau lihat ia ramah dan sopan dan terpelajar dan kau kira dia orang yang baik hatinya, sebetulnya dia lebih busuk dan jahat daripada segala orang yang kau pernah kenal, karena dengan pengetahuan dari buku-buku, ia menjadi seorang yang pintar dan busuk, dan akal tipunya beraneka. Macam. Ia berludah menyatakan kebenciannya terhadap ti. Kian Suseng Pek Yun Hui hanya berkecimpungan di kalangan Kang Ong selama hampir dua tahun, dan jejaknya kebanyakan di daerah selatan, ia tidak mengetahui tentang dendam di antara Tikian Suseng dan si jelek itu. Maka mendengar Tikian Suseng dicaci maki oleh si jelek, tak dapat menyalakan apa-apa. Peristiwa ini terjadi beberapa puluh tahun berselang, si jelek melanjutkan ketika Tikian Suseng sedang terkenalnya di kalangan Kang Ong, kau mungkin masih bayi ia menengadah ke atas dan menarik napas panjang. Untung bagi Pek Yun Hui yang telah menjumpai si jelek itu, karena tadinya ia masih ragu-ragu terhadap watak pelajar itu, ia pun mendapat tahu bahwa di antara Tikian Suseng dan si jelek itu telah terbit perselisihan yang membuat mereka saling benci-membenci ia yang selalu khawatirkan kesehatan dan keselamatannya. B.E. Kun Bu tadinya masih belum dapat lihat watak sejati dari pelajar itu. Dan sekarang ia menjadi ragu-ragu, apakah ia harus membantu si jelek melawan Tikian Suseng atau sebaliknya? membantu Tikian Suseng melawan si jelek. Untuk mengetahui lebih jelas ia mendesak, apakah angkatan tua panggil aku hanya untuk memberitahukan aku ini saja? Ketika itu si jelek sedang mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau dan ia terkejut ketika ditanya lagi, ia meneruskan Tikian Suseng itu tampan rupanya, tetapi sangat jahat hatinya dia adalah satu iblis, aku ini telah menjadi korban di tangannya. Apakah kau bersembunyi di pohon ini hanya menanti kesempatan untuk membuat pembalasan? tanya Pek Yun Hui. Si jelek menjawab dengan tenang, jika aku ingin melakukan pembalasan hanya untuk membuat puas hatiku, tidak perlu aku bersembunyi di atas pohon dan menderita kedinginan. Untuk apa kau bersembunyi? mendesak Dok Yun Hui. Si jelek tidak menjawab, sebaliknya ia balas menanya, apakah kau sudi membantu aku atau tidak? Pek Yun Hui mengerutkan kening sejenak, lalu ia berkata, aku harus mengetahui dulu pokok soalnya. Dengan nada yang agak keras si jelek memulai kisahnya, di dekat puncak Engkau Hou Leng, hari mau mendekam, ini ada terpendam dua mustika, sebab itu membuat Tikian Suseng membangun rumah dan tinggal berdiam di sini dengan maksud menjagal kedua mustika itu. Dia telah tinggal di sini sudah 15 tahun, dia bukannya sedang bertapa di sini. Sebetulnya mustika apakah itu? Tanya Pek Yun Hui, sehingga Tikian Suseng rela tinggal berdiam selama 15 tahun, dan angkatan tua rela tinggal menderita kedinginan dan keanginan di atas pohon. Si jelek memikir sejenak, lalu berkata, kedua mustika itu sangat berharga, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jika kau suka membantu aku, aku akan menjelaskan kepadamu, jika kau tidak mau membantu aku, aku pun tidak memaksanya. Pek Yun Hui menjadi semakin ingin mengetahui, ia mendesak, kau harus memberitahukan dulu sebetulnya merupakan benda apa mustika itu, barulah aku dapat mempertimbangkan sebelum aku mengambil keputusan. Si jelek tertawa dan berkata, Hektometer, Aku hanya miah nanya apakah kau suka membantu atau tidak. Aku semesu lo si tidak perlu menerima syarat. Pek Yun Hui juga tersinggung, ia berkata, kau jangan minta bantuanku, dan kau yang berkeras kepala, sudahlah, sampai di sini saja. Lalu ia berbalik dan loncat ke atas dahan lai il. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak yang rupanya datang dari rumah gubuk. Pek Yun Hui terkejut, dan ia segera ingat kata-katanya Sam Esou Lo Si, si jelek, yang mengatakan bahwa Tikian Suseng itu adalah seorang yang jahat, dan ia khawatirkan keselamatannya B.E. Kun Bu yang terluka parah dan Li Cheng Lon yang masih hijau. Keringat dingin mengucur keluar di seluruh tubuhnya, lalu secepat kilat dengan ilmu Sian Ho Ye Ujui atau Bangao Sakti bermain di dalam air, dari dahan yang tujuh-delapan dipatingginya itu ia terjun ke bawah untuk lari ke rumah gubuk, seperti seekor menjangan ia loncat masuk ke dalam rumah melalui jendela tadi. Lampu di atas meja memancarkan sinar di dalam kamar itu, segala sesuatu terlihat nyata, ia hanya melihat Tikian Suseng berdiri di dekat meja sambil tersenyum dan obor di tangannya belum padam, tetapi di atas pembaringan yang sudah kusut itu ia tidak tampak lagi B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon. Si O Chia sangat gesit, aku ingin mengetahui siapakah guru Si O Chia, kata Tikian Suseng, tenang. Pek Yun Hui yang menjadi gelisah karena lenyapnya B.E. Kun Bu berbalik menanyai apakah kau yang dipanggil Tikian Suseng. Si pelajar itu terperanjat tetapi ia segera menjawabnya, Betul, tetapi kau siapa? Kau tak usah menanya aku siapa Su Heng dan Sumoiku di mana lalu ia kerahkan tenaga dalamnya, siap menyerang. Tikian Suseng sambil tertawa gelak-gelak berkata, mereka untuk sementara waktu dikirim ke tempat yang aman, dan kau tak usah khawatir mereka, aku si Tian Hou tidak akan mencelakai orang yang luka parah atau satu gadis yang muda belia. Jika kau tidak peraya, aku dapat antar kau untuk tengok merekah. Pek Yun Hui setelah mendengar kata-kata yang sungguh-sungguh itu menjadi curiga akan penuturannya S.M.S.O. Lohsi tentang si Tian Hou alias Tikian Suseng ini. Si Tian Hou melihat bahwa Pek Yun Hui tidak peraya omongannya, ia berkata setelah menarik napas, Jika aku mengetahui bahwa malam ini akan terjadi urusan, aku tentu tidak memperkenankan kalian menginap di sini, aku mempunyai satu saudara angkat yang baru turun dari gunung, menurut saudara angkatku itu, beberapa musuh besar kami telah mengetahui tempat persembunyian kami, mereka telah mengambil keputusan akan datang menyerang. Jika malam ini mereka tidak datang, mereka pasti datang besok, dan pertempuran hebat tak dapat dihindarkan lagi, Suhengmu terluka parah, dia tak dapat menghadapi musuh-musuh kami yang ilmu silatnya sangat tinggi itu. Di antara mereka terdapat seorang yang kejam sekali. Mereka menggunakan senjata rahasianya yang beracun. Demi keselamatan Suheng dan Sumoimu, aku terpaksa memindahkan mereka ke suatu tempat yang aman. Dan aku yakin Xiocia dapat mengerti. Penjelasan yang masuk di akal itu membuat Pek Yunhui mundur maju, apakah ia harus peraya atau tidak? Jika ia tadi tidak mendengar dari S.M.S.O. Lohsi tentang kekejamannya T.K.Yan Suheng itu, ia tentu akan segera diajak ke tempat Suheng dan Sumoimu, maka ia hanya berkata, Hektometer! Kau katakan musuh-musuh lama akan datang membuat pembalasan itu semuanya cerita bikinan kau tinggal di puncak N.K.O. Ho Leng ini hanya karena ingin menjaga dua mustika. Tanda petik! Si Tianhou segera menjadi gusar ia membentak. Kau sebetulnya siapa? Lekas katakan. Sikap itu membuka matanya Pek Yunhui. Ia yakin bahwa kata-katanya S.M.S.O. Lohsi itu tidak dusta. Kau tak perlu mengetahui namaku. Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba terdengar suara siulan yang panjang mendatangi. Hembusan anginnya terasa sehingga api lampu tergoyang-goyang, sekejap mati saja di dalam kamar itu muncul seorang tua berjubah abu-abu. Pek Yunhui menjadi gusar, dan ia membentak, Hektometer! Kamu semuanya ada berapa orang, Ayo, semuanya keluar! Tikian Suheng meniup padam lampu dan kamar itu menjadi gelap gulita. Pek Yunhui khawatir Tikian Suheng kabur dalam keadaan yang gelap gulita itu Ia kirim tinju kirinya ke depan. Baru saja tinju itu dilancarkan tiba-tiba terdengar suara benda membentur jendela Itulah suara Tikian Suheng yang loncat keluar. Ketika tinju kirinya Pek Yunhui menjotos keluar, Tikian Suheng mengegos dan mengirim senjata tajamnya yang juga dapat diegoskan oleh Pek Yunhui, lalu ia loncat keluar jendela ketika Pek Yunhui hendak menyerangnya lagi. Pek Yunhui juga meloncat keluar dan mengejar segera benda-benda terbang berkilau-kilauan ke arah ia Jika bukannya Pek Yunhui, benda-benda itu pasti telah melukai mangsanya, Pek Yunhui makin gemas, dan ternyata akan kekejamannya Tikian Suheng itu yang menggunakan senjata rahasianya untuk lekas-lekas membinasakan lawannya. Setelah nyaris dari senjata beracun yang berhenti mengejar ia pungut satu benda itu yang ternyata adalah jarum-jarum besi yang beracun, ketika ia mendungak-iagi, ia lihat tiga orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata datang menghampiri. Tikian Suheng dan orang tua berjubah abu-abu tidak bersenjata. Mereka berdiri di tempat gelap menonton ketiga orang yang bersenjata datang menghampiri Pek Yunhui, ketiga orang itu semuanya sudah berusia di atas 40 tahun, di dalam keadaan gelap gulita itu senjata mereka masih terlihat berkilau-kilau. Pek Yunhui berpikir semua orang ini sebetulnya menghendaki apa? Dan mereka begitu sabar memandang aku, tetapi aku tidak sabar lagi melihat sikap mereka yang kurang ajar itu. Sekonyong-konyong ia loncat dan menerkam Tikian Suheng. Terekaman itu dilakukan secepat kilat, dan dalam sekejapan saja ia sudah berada di samping lawannya, tetapi Tikian Suheng bukannya lawan yang remeh. Ia masih dapat mengegos, dan dengan jurus tuwi poculan atau mendorong ombak mendobrak perahu ia dapat mencegah terkaman lawannya. Hei! Berhenti menyerang aku seruti Kian Suheng, tunggu aku menggempur musuhku di depan ini, nanti aku bawa kau menemui Suheng dan sumuimu. Jika kau ingin mengantarkan aku, antarlah sekarang. Aku tak peraya omonganmu lalu kedua tinjunya dikirim lagi ke dada dan kepala lawannya. Serangan dua tinju itu hebat bukan main, Tikian Suheng telah mengetahui bahwa ilmu silat lawannya tinggi sekali tetapi ia tidak menduga bahwa lawannya itu memiliki ilmu Tian Kong Kie Kong, tenaga dalam ajaib. Untuk menyelamatkan jiwanya, ia terpaksa loncat mundur tujuh langkah. Pek Yunhui mengejar dan dengan jurus langpaciao siok atau ombak mendampar batu karang, ia mencegat mundurnya Tikian Suheng, dan dengan jurus insyaung goga atau awan menyelubungi lima puncak, tinju kanannya menggerayangi kepala lawannya. Tikian Suheng telah berkecimpungan di kalangan Kang Ong beberapa puluh tahun, dan telah menjumpai banyak jago-jago silat, tetapi ia belum pernah menjumpai lawan selihai Pek Yunhui yang setiap serangannya cepat dan hebat sukar diegosi, ia terpaksa menangkis serangan-serangan itu. Si orang tua berjubah abu-abu mula-mula tidak memandang Pek Yunhui, tetapi setelah melihat bahwa Tikian Suheng keteter, ia pun terkejut ketika kawannya sedang diserang dengan jurus insyaung gogak, ia loncat maju dan dengan kedua tinjunya ia menangkis serangan ilu. Tangkisan itu ia lakukan dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Tikian Suheng juga telah menangkis dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi ketika itu Pek Yunhui segera ingat bahwa jika ia bunuh mati Tikian Suheng dengan jurus insyaung gogak itu, ia tidak akan mengetahui di mana B, E, Kun Bu dan Li Cheng Long ditawan, pada saat itu ia tarik kembali tenaga Tian Kong Kileknya, dan lekas-lekas loncat ke pinggir ketika itu tangkisan Tikian Suheng dan tangkisan kedua tinjunya si orang tua berjubah abu-abu saling beradu, dan dua-duanya terpental dengan menderita sakit dan luka dalam. Kedua kawan yang saling beradu tinjunya merasa pusing kepala, kupingnya berdengung dan matanya berkunang. Kunang, sedangkan Pek Yunhui berdiri mengawasi tidak jauh dari mereka. Pek Yunhui pun insyaf bahwa kedua lawannya sedang menangkis serangannya dengan mengerahkan semua tenaga dalamnya, dengan menggunakan ilmu Tuim Kiam yang atau memimpin tenaga dalam dan menyalurkan tenaga luar, ia berhasil membuat tinju-tinju lawan-lawannya beradu, dan ia sendiri melejit keluar menyelamatkan diri. Tikian Suheng kalah setingkat daripada si orang tua berjubah abu-abu, ia terpental satu depal lebih. Lama ia tak dapat bangun. Melihat kejadian itu ketiga orang tinggi besar itu menjadi terperanjat mereka kira Pek Yunhui adalah kawan Tikian Suheng, setelah melihat Pek Yunhui loncat menerkam Tikian Suheng dan si orang tua loncat menyerang Pek Yunhui, mereka baru tahu bahwa Pek Yunhui bukannya kawan dari musuhnya. Mereka mengetahui bahwa Tikian Suheng dan si orang tua berjubah abu-abu adalah jago-jago silat yang sangat dimalui di kalangan Kang O, dan mengira bahwa betapa tingginya ilmu silat Pek Yunhui, pemuda itu takkan dapat melawannya. Oleh karena itu mereka sudah bermufakat untuk membantu Pek Yunhui jika perlu. Bukan main herannya ketika mereka lihat dengan jurus tuim kiat yang Pek Yunhui dapat membikin kedua jago silat nomor wahid itu berkunang-kunang matanya, bahkan Tikian Suheng seperti ikan emas dikeluarkan dari air sedang kebuakan dan mengap-mengap. Setelah orang itu yang ditengah dan bersenjata sepasang kaitan baja telah melihat bahwa Tikian Suheng parah lukanya, ia berpikir jika kesempatan ini aku icuatkan, aku harus menanti kapan lagi lalu ia pun menyerang Tikian Suheng dengan ilmu jurus yang Liong Katsui atau dua naga keluar dari laut kedua senjata kaitan bajanya menyerang berbareng. Tikian Suheng yang berada dalam keadaan setengah mati itu hanya dapat menggulingkan diri menghindari serangan itu, sedangkan si orang tua berjubah abu-abu membentak, Hei, Jahanam! Kau keji sekali! Menyerang lawan dalam keadaan demikian sambil menerjang menjamret senjata kaitan baja lawannya. Pek Yunhui yang berdiri tidak jauh dari Tikian Suheng, setelah melihat senjata kaitan itu menyambar ke arah Tikian Suheng, juga berusaha menolong dengan jurus Giesin Hoanwi atau memindahkan arah dengan bayangan, betul jurus-jurus yang digunakan oleh si orang vetua berjubah abu-abu dan Pek Yunhui dilancarkan secepat kilat, akan tetapi senjata kaitan baja itu pun dilancarkan cepat seka ii. Kelihatan nyata kaitan baja itu, segera menyabet atau menebas di Kian Suheng, ketika satu sinar terang tiba-tiba terbang menyambar. Senjata rahasia itu terbang menyambar ke arah orang yang menyerang dengan kaitan baja, dan ketika dia insyaf dan hendak menangkisnya, senjata rahasia itu telah mengenai pundak kanannya, segera senjata rahasia itu telah mengenai pundak kanannya, segera senjata rahasia itu meledak dan mengeluarkan asap hijau dan membakar tubuhnya, kaitan di kedua tangannya tergetar. Kesempatan itu digunakan oleh Pek Yunhui untuk menyodok lengan-lengan yang memegang kaitan baja dengan jari saktinya, sehingga terlepaslah kaitan baja ke tanah. Si orang tua berjubah abu-abu segera peluk si Tianhou alias di Kian Suheng dan di bawahnya menyingkir delapan kaki jauhnya. Ia melihat ke sekitarnya, ia menyaksikan bahwa orang yang menyerang si Tianhou tadi sedang berguling-guling di tanah berusaha memadamkan api hijau yang membakar pakaian dari tubuhnya. Tetapi makin dia berguing-gulingan, makin ganas api itu membakarnya. Suara jeritan dari orang yang berguling-gulingan itu sangat memilukan hati, senjata rahasia itu belum pernah disaksikan oleh mereka semua, kedua kawan dari orang yang menyerang tadi juga berdiri terpaku agak lama sebelumnya mereka berusaha menolong. Sekonyong-konyong terdengar suara orang mengejek, Hi, 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 kalian sekarang dapat menyaksikan dengan kepala metu sendiri betapa lihainya senjata rahasiaku ini. Orang yang kena akan binasa terbakar oleh asap hijau atau dikubur hidup-hidup dengan pasir. Ketika itu korban senjata rahasia itu sudah hampir terbakar seluruh tubuhnya, ia menjerit-jerit kesakitan dan jeritannya memilukan hati. Ketika ia bergulingan dan menindi lagi kaitan bajanya, ia ambil kaitan itu dan gorok lehernya sendiri darah segera menyembur dari tenggorokannya, dan sejenak kemudian ia pun menarik napasnya yang penghabisan sebagai mayat yang hangus gosong. Kedua kawannya yang sebetulnya datang untuk membuat pembalasan setelah melihat kawannya mati konyol, mereka tidak sudi berdiam lebih lama lagi. Mereka loncat dan berlalu. Pada saat itu Ti Kian Su Seng rupanya sudah mulai sadar dari pusingnya, dan ia melihat si wanita yang jelek itu sedang menghampiri dirinya. Ia berseru dengan terperanjat sekali, kau. Si orang tua berjubah abu-abu sedang mengejar kedua musuhnya yang melarikan diri. Ketika ia mendengar si Tian Hou berseru, ia segera balik kembali, ia mendengar si jelek itu mengancam, hektometer. Kau takkan menyangkannya bahwa aku ini masih hidup, aku telah bunuh mati lawanmu itu karena aku khawatir kau dibunuh orang lain. Si Tian Hou mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan tenaganya, lalu ia menjawab, jika kau tidak ingin aku dibunuh orang lain, kau tentu ingin membunuh aku? Pak Yun Hui berdiri di samping mereka menyaksikan perakapan kedua musuh besar. Ilu ia segera mengenali si jelek itu adalah Sam Esou Lo Si yang ia jumpai di atas dahan. Pohon cemara, dan sehingga saat itu ia masih tak dapat mengerti siapakah di antara mereka itu yang sebetulnya jahat, tetapi ia tidak menghendaki Tikian Su Seng mati, karena akan menyukarkan ia untuk mencari B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Oleh karenanya ia bersikap waspada untuk menjaga Tikian Su Seng diserang oleh Sam Esou Lo Si. Si orang tua berjubah abu-abu juga berdiri siap sedia memberikan pertolongan. Sam Esou Lo Si jalan menghampiri Tikian Su Seng, tetapi ia berhenti pada jarak empat kaki dari musuhnya itu ia menoleh melihat Pak Yun Hui, dan menanya, apakah kau juga siap membantu dia? Pak Yun Hui menjawab dengan tenang, pertikaian antara kalian berdua aku tidak sudi turut campur, bahkan tak sudi menanya, tetapi aku hanya mohon kau untuk sekarang ini jangan mengganggu dia. Tanda petik. Si jelek tidak menunggu Pak Yun Hui bicara habis, ia membentak dengan marah sekali, kau betul-betul mulut besar. Aku akan membuktikan bahwa aku segera. Sambil membentak ia lekas-lekas ambil keluar satu panah beracun. Pak Yun Hui tidak menunggu si jelek dapat mengeluarkan anak panahnya, dengan jurus Tiaw Ho At Lan Hai atau gelombang menyapu ke laut selatan, ia tahan tangan yang sedang mengeluarkan anak panah beracun dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memijat lengan kanannya si wanita jelek itu dengan jurus Cui Liu Hui Hang atau daun pohon liu terhembus angin. Mendapat pijatan itu, Sam Esou Lohsi merasa seluruh tubuhnya lumpuh, dan sukar bernafas, ia coba angkat tangannya tapi tak bertenaga lagi. Jurus-jurus yang dilancarkan oleh Pak Yun Hui itu cepat sekali, dan bagi orang yang tidak mengerti tentang ilmu silat, seolah-olah ia hanya membujuk si jelek jangan melakukan perbuatan keji itu. Si jelek menahan sakit kedua matanya melotot mengawasi Pak Yun Hui. Pak Yun Hui tersenyum dan berkata, kau betul-betul bandel, dan masih bisa juga menahan sakit lalu ia tepuk bunggungnya si wanita jelek itu. Keringat segera keluar dari seluruh tubuhnya wanita jelek itu, dan hilanglah sakitnya. Tikian Suseng dan si orang tua berjubah abu-abu juga mengerti kera membebaskan totokan jalan darah, tetapi kera yang dilakukan oleh Pak Yun Hui membuat mereka terengang. Ilmu membebaskan totokan yang dilakukan oleh Pak Yun Hui sukar dipelajari orang harus mengetahui betul letak luka-luka atau jalan-jalan darah manakah yang telah tertutup sebelumnya menepuk bunggung yang diliputi syaraf-syaraf yang dapat mendorong peredaran darah. Lagipula kera memijat lengannya Sam Esau Lohsi itu luar biasa hebatnya. Meskipun tubuhnya wanita jelek itu dibuat dari besi atau baja, ia tak dapat menahan sakitnya, dan segera terlihat air matanya mengucur keluar seolah-olah minta dikasihani dan ditolong. Tikian Suseng dan si orang tua berjubah abu-abu hendak berlalu menyingkir tetapi Pak Yun Hui sudah dapat rampas anak panah beracun dari Sam Esau Lohsi dan memutar tubuhnya menghadapi kedua musuhnya si jelek itu. Lalu Pak Yun Hui berkata, Nah, sekarang kalian bertiga gempur aku, aku tidak takut lalu dengan kedua mata melotot dia menanyati Tikian Suseng, Hei, dimanakah sembunyikan Su Heng dan Sumo Iku? Jika kau coba memperlambat waktu dan berdusta, jangan menyesal aku segera kirim kau ke akhirat. Sam Esau Lohsi yang sudah dibebaskan oleh Pak Yun Hui, setelah mengerahkan tenaga dalamnya, supaya hendak mengambil lagi satu anak panah beracun dari tabung panahnya. Pak Yun Hui segera melihat bahwa mereka itu telah bertekad melawan padanya. Mereka sebaliknya mengagumi ilmu silat dan siasatnya Pak Yun Hui, pun merasa sedikit takut terhadap ia, tetapi dalam keadaan terdesak, mereka seperti juga tanpa bermufakat dulu, telah bertekad bersama-sama menggempur Pak Yun Hui. Pak Yun Hui insyaf bahwa ia dapat dengan mudah membunuh mereka satu persatu jika mereka terpencar, tetapi melawan mereka bertiga yang ilmu silatnya terkenal nomor wahid. Ia khawatir ia kehabisan tenaga, lagi pula, yang terpenting ialah menolong B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, jika ia bertindak sembrono, ia khawatir Su Heng dan Sumo Inya itu binasa, dengan keadaan yang terpaksa itu, ia bersikap dan berlaku waspada. Demikianlah keempatnya berdiri agak lama saling pandang-memandang, dan tidak ada seorang yang berani menyerang lebih dulu. Tiba-tiba dari rumah gubuk terdengar suara orang tertawa, Aik Yam Su Seng dan si orang tua berjubah abu-abu menjadi pucat setelah mendengar suara tertawa Ladi, berkali-kali mereka ingin mundur dan kembali ke rumah gubuk, tetapi mereka membatalkan maksud itu karena khawatir diserang. B.E. Kun Hui juga menjadi heran mendengar suara tertawa itu, karena ia yakin bahwa orang yang tertawa itu tentu memiliki tenaga dalam yang luar biasa sehingga tertawa itu terdengarnya nyaring dan muluk. Dalam keadaan terdesak itu T. Kian Su Seng mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada B.E. Kun Hui, dan berkata dengan sikap memohon, Jika Kasudi membantu kami mengusir orang yang datang ke rumah gubuk kami itu, aku bukan saja mengembalikan Su Heng dan Sumoimu, bahkan aku akan menghadiahkan satu mustika dari kedua mustika yang kami jaga selama 15 tahun ini. Tanda petik! Dengan tidak menunggu jawaban lagi, ia berbalik dan lari ke rumah gubuk ia segera diikuti oleh si orang tua berjubah abu-abu. P.E. Kun Hui menoleh ke arah rumah gubuk itu, dan dalam cuaca malam yang gelap, dengan kedua matanya yang tajam ia dapat melihat bahwa orang yang telah datang ke rumah gubuk itu bukan Ain daripada So Peng Hai, pemimpin dari Partai Silatian Leong, dan yang sangat ditakuti oleh T. Kian Su Seng dan kawannya. Di belakang So Peng Hai juga terlihat empat orang yang berpakaian baju kuning dan bersepatu rumput, mukanya seram. P.E. Kun Hui dan Sam S.O. Lo Si pun jalan ke rumah gubuk itu. So Peng Hai sambil mengusap-usap janggutnya yang panjang mengawasi Sam S.O. Lo Si, T. Kian Su Seng dan si orang tua berjubah abu-abu ia mengejek, kesempatan ini sukar terdapat. Sukar. Yang mana ingin menjumpai Giam Kun dulu, Giam Kun sama dengan Raja Akhirat. T. Kian Su Seng mengerutkan keningnya dan menjawab dengan tabah, S.O. P.E.O. P.E.O. U terkenal sebagai F. Jagosilat nomor wahid, di kolong langit jago-jago silat di kalangan Kang O semuanya menghormati kau. Jika S.O. P.E.O. P.E.O. U berada di kalangan Kang O, kami berdua tentu tidak ada tempat untuk berdiri oleh karena itu, kami telah tinggal terpencil di dekat puncak engkau hou leng ini melewati hari dengan tenang. S.O. Peng Hai tertawa dan berkata lagi, kau pandai bicara. Kau terlampau pandai bicara. Jika di dekat puncak engkau hou leng ini tidak ada banlian H.W.E.K.W.I., kura sakti, aku tak sudi datang ke sini, tetapi mungkin kasih Tian Hou dan saudara angkatmu itu tak dapat terus-menerus. Ia melihat S.O. Loh Si, dan ia tertawa sambil mengejek, ha, ha, maaf, aku mula-mula tidak mengenali kau. Apakah kau bukannya Pang Siu Wiel alias S.O. Loh Si yang pada 30 tahun berselang menjagoi di daerah selatan dan juga di daerah utara? S.O. Loh Si menjadi panas dan ia menjawab dengan suara yang keras, betui. Sekarang aku berada di sini untuk menyaksikan ilmu silatmu yang disohori sebagai yang nomor wahid di kolong langit. Ha, ha berkata S.O. Peng Hai, aku tidak menduga kita bisa berjumpa di sini, tetapi mengapa kau juga berada di dekat puncak engkau hou leng ini? Aku yakin banlian H.W.E. K.W.I., kura sakti, tidak dapat memulihkan wajah yang cantik jelita dari Pang Siu Wiel Syo Chia pada 30 tahun yang lalu. Ha, ha, ha. Ejekan itu sangat menyinggung Pang Siu Wiel, sebagaimana layaknya seorang wanita yang dicela kejelekannya, ia menahan marahnya, dan menanti kesempatan untuk melepaskan senjata rahasianya, karena ia yakin bahwa S.O. Peng Hai itu bukannya lawan yang remeh, dan jika ia salah tindak, maka berakhirlah riwayatnya. Lagi pula ia yakin bahwa ia harus berlaku cerdik, dan membiarkan S.O. Peng Hai bertempur melawan musuh-musuh yang lain dulu untuk kemudian menggempur padanya, bila dia sudah pulih. S.O. Peng Hai telah mengetahui bahwa Pang Siu Wiel sangat benci si Tian Hou karena laki-laki itu telah merusak keki mukanya, dan ia yang cerdik juga mengharap agar kedua musuh besar itu bertempur dulu. T.K. Su Seng mengawasi Pang Siu Wiel yang sedang berdiri gemetar menahan amarahnya, dan yakin bahwa wanita itu tak akan menggempur ia pada waktu itu. Seperti juga satu batu besar terangkat dari dadanya dengan senyuman terpaksa Ia berkata, S.O. P.O. P.O. mungkin salah paham tentang banlian H.W.E.K.W.I., Kura Sakti, itu, dan Kedatangan S.O. P.O. P.O. ke sini aku khawatir adalah perjalanan yang hampa. Keempat orang yang bertubuh tinggi besar dan berbaju putih setelah mendengar kata-kata yang mengandung hinaan itu menjadi marah, mereka hendak menyerang. P.O. 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 menggempur empat penjagaan. S.T.O. P.O. telah mengenali keempat orang itu yang terkenal di daerah tengah Provinsi Sucuan sebagai Empet Iblis, empat orang itu di zaman lampau pernah berbuat sewenang-wenang di Provinsi Sucuan, Hupeh, Hunan dan Anhuwai, tiga partai silat Butong, Godi dan Cheng Siap pernah mengirim jago-jago silatnya untuk mengepung mereka, tetapi tidak berhasil karena mereka sangat cerdiknya, yakin melawan bila ungkulan, dan lari atau bersembunyi jika merasa tak dapat melawan. Dengan ilmu silatnya yang tinggi, jago-jago silat dari ketiga partai silat tersebut tidak sedikit yang terluka dihajar mereka, oleh karena itu ketiga partai silat itu pernah berapat merundingkan siasat untuk mengejar atau membunuh mereka, bahkan beberapa jago-jago silat yang sudah mengundurkan diri pun telah muncul pula untuk membantu membasmi mereka. Setelah tiga bulan dilakukan penyelidikan dan pengintaian, beberapa jago-jago silat ketiga partai silat itu berhasil mengetahui jejak mereka, pada suatu malam ketika keempat iblis itu berada di kota Boki, mereka lantas dikurung, keesokan harinya ketika mereka keluar dari suatu rumah penginapan, mereka dikuntip dan dikepung di suatu tempat yang sunyi di luar kota. Untuk menolong diri, mereka terpaksa melawan, dan bertempur dengan hebatnya, pertempuran berlangsung dari tengah hari sehingga senja, dalam pertempuran itu mereka dihajar babak belur, akan tetapi mereka berhasil meloloskan diri, di pihaknya ketiga partai silat itu pun tidak sedikit yang mendapat luka, selanjutnya mereka sukar dicari lagi, mereka muncul dan lenyap seperti setan, mereka tetap terkenal sebagai empat iblis yang sangat ditakuti oleh sebagian besar jago-jago silat di kalangan Kang Ou. Si Tianhou alias di Kian Su Seng pernah menjumpai keempat iblis itu, ia mengetahui bahwa mereka tidak boleh dipandang rendah, dengan sikap waspada ia menanya, apakah kalian ingin bertarung bersama-sama atau satu lawan satu? Empat iblis itu loncat maju dari belakangnya Soe Penghai dan mengambil kedudukan mengurung, yang berdiri di sebelah kiri berkata, kami bersama lawankah seorang, jika kalian sepuluh orang, kami tetap berempat maju bersama. Baik, kalian boleh maju segera melawan aku seorang kata si Tianhou. Sebetulnya caranya keempat iblis itu menyerang terkenal sebagai siasat empat penjagaan karena mereka menyerang bersama-sama, dan kera pertempuran mereka itu telah memperundangkan banyak jago-jago silat di kalangan Bulim. Ketika itu Soe Penghai tidak memperhatikan gerak-geriknya keempat iblis itu, sebaliknya ia memperhatikan Pek Yunhui ia tidak mengerti mengapa pemuda itu berada di dekat puncak Engkau Hou Leng. Pikirnya, pemuda ini tidak membantu Tikian Suseng, dan kedatangannya ke sini tidak bermaksud mencari musuh-musuhnya. Aku yakin ia tak akan tulut campur di dalam pertempuran kali ini, lalu ia gulung sebelah lengan bajunya dan terus mengawasi Pek Yunhui. Tikian Suseng menoleh ke arah si orang tua berjubah abu-abu dan berkata, To'ako, tolong ambilkan senjataku lalu ia berbisik, melihat keadaan sekarang, rupanya kita harus bertempur sampai ada yang binasa. Si orang tua berjubah abu-abu itu mengangguk lalu berbalik dan pergi. Soe Penghai tertawa gelak-gelak dan membenlak, berhenti si orang tua tidak menghiraukannya, ia terus jalan. Tetapi segera ia merasa sambaran angin di belakangnya, dan ia jatuh tersungkur, ia lekas-lekas bangun, dan melihat seorang yang berusia lebih kurang lima puluh tahun, mengenakan baju Hai, dan bersenjatakan martil yang memakai tali, dia adalah Kyok Goan Hoat, pemimpin bendera hitam dari Partai Silatian Leong. Kyok Goan Hoat mengangkat kedua tangannya memberi hormat, katanya mengejek, Chiu Heng, sudah dua puluh tahun kita tidak berjumpa, apakah kau baik? Si orang tua memandangnya sepintas, hektometer. Aku kira siapa, sudah dua puluh tahun kita tak berjumpa, dan ilmu silatmu tentu sudah banyak maju, jotosan yang kau kirim tadi betul-betul lihai sehingga aku jatuh tersungkur. Tetapi sebagai orang yang terkenal di kalangan Kang O, sebetulnya tidak patut menyerang orang dari belakang aku khawatir jika hal ini tersiar, tentu akan membuat kau malu. Hektometer. Menyerang lawan dari belakang katanya menyindir. Kyok Goan Hoat menyengir dan berkata lagi, Chiu Heng terlampau memuji aku, jotosan aku tadi hanya dilancarkan dengan separuh tenaga, jika aku gunakan sepenuh tenaga, mungkin Chiu Heng sudah menjadi mayat. Si orang tua menjadi gusar, belum tentu tetapi tiba-tiba ia merubah kata-katanya dengan suara ramah, melihat keadaan malam ini, rupanya pertempuran dasyat sukar dielakan. Karena pemimpin partai silat Tian Leong telah datang, kami tentu tak dapat tidak meladeninya, perkenankanlah aku pergi mengambil senjata dulu, dan kemudian aku minta kau mengajarkan aku beberapa jurusilmu silat. Kyok Goan Hoat tertawa, kau pandai bicara, tetapi dalam hal ini aku tak dapat mengambil keputusan jika kau perlu senjata, martilku ini dapat kupinjamkan. Si orang tua menjadi marah lagi, ia membentak, aku yang sudah hidup berpuluh puuh tahun belum pernah mendengar. Seorang jago silat meminjamkan senjatanya kepada orang lain, aku tak sedih pinjam lalu ia berdiri dengan mata melotot menunggu jawaban. Meskipun aku biarkan kau pergi ke rumah gubuk, tetapi maksudmu tak akan terkabul peta tentang mustika itu mungkin sudah ada di dalam tangannya orang lain, kata Kyok Goan Hoat mengejek. Si orang tua terkejut dan berseru, Ha! Benarkah tanda seru Kyok Goan Hoat terus mengejek, aku tidak dusta, ketika Kyuheng sedang bicara dengan pemimpin partai silat kami. Sudah ada orang masuk ke dalam kamar tidur kalian, mungkin dia mengambil peta berharga itu. Perbuatan sangat kejibentak si orang tua, dibarengi dengan satu jotosan hebat. Kyok Goan Hoat mengegoskan diri, lalu dengan kedua tinjunya ia membalas menyerang dengan jurus yang hang keanji atau dua hembusan angin mendampar kuping, si orang tua harus loncat mundur menghindari jotosan maut itu, lalu pertempuran hebat lantas terjadi antara kedua jago silat itu. Setelah pertempuran berlangsung selama sepuluh jurus lebih dan masih juga tak ada yang kalah, si orang tua yang khawatir akan peta berharganya, sekonyong-konyong menjerit keras dan menyerang berturut-turut dengan tiga jotosan. Ketiga jotosan itu dilancarkan dengan nekat sekali, Kyok Goan Hoat insyaf bahwa ia tak dapat menangkis jotosan-jotosan itu, ia loncat ke kiri lima kaki jauhnya. Dengan kesempatan itu si orang tua loncat dan lari menuju ke rumah gubuk, tapi Kyok Goan Hoat segera mengejarnya. Si orang tua terus lari, setelah masuk ke dalam rumah gubuk ia terus masuk ke kamar tidurnya. Si orang tua menghampiri sehelai gambar burung bangawi yang digantung di atas tembok sebelah barat. Selagi ia singkap gambar itu, Kyok Goan Hoat pun telah menyusul masuk ke dalam kamar tidurnya itu. Si orang tua segera loncat ke atas tempat tidurnya yang dibuat dari kayu dan segera mengambil pedangnya yang digantung di atas tembok dekat tempat tidur itu. Ia pun mengambil satu pengayuh besi yang disandarkan di sisi pembaringannya. Dengan kedua senjata itu ia menyerang dadanya Kyok Goan Hoat. Martil bertali dari Kyok Goan Hoat tak dapat digunakan dengan leluasa di tempat yang sempit itu. Terpaksa ia loncat keluar dari kamar tidur itu, si orang tua mengejar, dan menyabet lawannya dengan pengayuh besinya. Kyok Goan mengegos dan terhindarlah ia dari sabetan pengayuh besi itu. Ciu Heng, apakah kau bersedia bertempur mati-matian melawan aku kali ini? Tetapi si orang tua tidak menjawab, ia terus menyerang dengan pengayuh besinya. Kyok Goan Hoat tidak menggunakan martilnya, hanya dengan kedua tangannya ia berusaha melawan sambil mundur agar dapat keluar dari tempat yang sempit itu. Pada saat itu keempat iblis telah mengurung dan menyerang Tikian Suseng, tetapi mereka tidak menggunakan senjata, mereka bertempur dengan tangan kosong. Sam Esou Lohsi, Pang Shun Huy, dengan kantong pasir di tangan kanan dan anak panah beracun di tangan kiri hanya menonton pertempuran antara empat iblis di satu pihak dan si Tian Hou di lain pihak. Pek Yun Huy dengan wajah yang menunjukkan kecemasannya juga menyaksikan pertempuran itu, dengan sebentar-sebentar ia melihat keadaan di sekitarnya. Sou Peng Hai meskipun wajahnya nampaknya tenang, akan tetapi ia pun sebentar-sebentar mengawasi keadaan di sekitarnya, sikapnya itu menunjukkan bahwa hatinya geisah. Si orang tua dan Kiok Goan Hoat sudah berada di dalam pekarangan ruah gubuk, dan mereka bertarung lebih sengit lagi sehingga hembusan angin dari senjata-senjata yang menyebet, menyapu, mengempelang atau menyodok terdengar nyata sekali. Di dalam pekarangan itu Kiok Goan Hoat tidak mundur lagi, ia loloskan senjata martilnya yang memakai tali dari pinggangnya, dan mulai menyerang ia lakukan dengan tenaga dalamnya dan si orang tua terpaksa menjaga diri. Di pihak keempat iblis dengan kerusiasat empat penjagaan empat telah mulai melancarkan serangan-serangannya yang dasyat, dan terlihatlah mereka loncat ke kiri atau ke kanan sambil mengirim jotosan-jotosannya kepada si Tianhou. Si Tianhou yang ilmu silatnya lebih tinggi daripada keempat iblis itu, mungkin dapat mengalahkan mereka dengan bertempur satu lawan satu, akan tetapi dengan menghadapi mereka berempat, ia tak dapat bertahan lama, maka setelah pertempuran berlangsung 10 jurus lebih, si Tianhou sudah menjadi keteter. Si orang tua juga telah melihat bahwa saudara angkatnya itu mulai keteter, akan tetapi ia tak dapat menfbantunya, karena ia sendiri pun sukar mebebaskan diri dari serangan-serangan martilnya Kiok Goan Hoat. Dalam keadaan gelisah itu, pengayuh besinya menjadi makin lambat gerakannya, kesempatan ini digunakan oleh Kiok Goan Hoat untuk mendersaknya. Harus diketahui bahwa dalam perkelahian di waktu lawan menjadi kendor adalah merupakan kesempatan yang baik sekali bagi si penyerang. Kiok Goan Hoat yang terkenal dapat menghancurkan batu dengan tinjunya segera melancarkan serangannya, membuat si orang tua terus-menerus terdesak mundur. Di pihak lain, keempat iblis itu makin lama makin unggul, dan sudah tiga kali si Tianhou nyaris terpukul. Sam Esou Lohsi dan Pek Yunhui juga sudah berkali-kali ingin membantu, tetapi mereka membatalkan maksudnya karena keadaan tak mengizinkan. Sejenak kemudian, si Tianhou agaknya sudah tak dapat bertahan lagi, Sam Esou Lohsi berkata kepada Pek Yunhui, jika dia terbunuh di tangan orang lain, aku kira tidak baik bagi kita. Mengapa kau tidak keluar membantu Pek Yunhui balik menanya? Sebetulnya Sam Esou Lohsi bermaksud agar Pek Yunhui yang keluar membantunya, dan ia akan menggunakan senjata rahasianya membinasakan musuh, justru pada saat itu terlihat si Tianhou kena dipukul jika ia tidak kuat, ia pasti sudah jatuh. Sam Esou Lohsi membentak, tahan. Tapi keempat iblis itu tidak guberis tegurannya, mereka terus menyerang si Tianhou yang sudah sempoyongan dan berusaha mengagus dan berkelit. Nampak Pang Xiu Wiyai menjadi gusar sekali, tetapi ia belum juga gunakan pasir beracunnya, karena pasir beracun itu jika dilontarkan ke arah keempat iblis itu juga akan mengenai si Tianhou, dan orang yang telah kena pasir beracun itu pasti binasa dalam hanya satu jam. Dalam rencananya membuat pembalasan terhadap Tik Yansu Seng alias si Tianhou itu, ia telah tinggal bersembunyi selama 20 tahun, dan selama itu ia telah mengumpulkan rupa-rupa racun dan ditumbuknya menjadi halus seperti pasir, dan juga berhasil membuat anak panah beracun yang dapat membakar mati lawannya. Dengan kedua macam senjata rahasia yang ampuh itu ia baru keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari musuhnya, si Tianhou, tapi si Tianhou sudah 15 tahun mengundurkan diri dari kalangan Bueng, ia berkelana ke sebelah utara maupun ke sebelah selatan dari sungai Yanqiu untuk mencari si Tianhou. Tiga tahun ia telah membuang waktu untuk mencari musuh besarnya itu, tetapi hampa, pada dewasa itu, partai silat Tianliong sedang mementang sayapnya, dan nama pemimpinnya Soe Penghai sedang termashurnya. Ia menduga bahwa si Tianhou yang bermusuhan dengan keempat iblis orang-orangnya Soe Penghai tentu ditawan oleh keempat iblis itu, lalu ia pun pergi ke markas besar partai Tianliong di sebelah utara dari provinsi Kui Chiu untuk menyelidiki dengan kebetulan ia memperoleh kabar bahwa Soe Penghai juga ingin mencari si Tianhou yang sedang bersembunyi di puncak Ngkou Hou Leng di pegunungan Gero Nisan dan sedang menjaga dua mustika yaitu Banlian Hwe Kwei, Kura Sakti, dan Siokim Toan Giyok Pokiam, Pedang Sakti, yang dapat menebas emas dan batu Giyok. Setelah memperoleh kabar itu, ia berlalu dari provinsi Kui Chiu dan menuju ke pegunungan Gero Nisan, dan betul saja di dekat puncak Ngkou Hou Leng ia melihat di Kian Su Seng alias si Tianhou dan saudara angkatnya Lem Tianit Tiao, burung elang dari selatan, alias Chiu Kong Liang telah membangun rumah gubuk di kaki puncak Ngkou Hou Leng itu. Dengan hati-hati ia bersembunyi di tempat gelap untuk mengintai gerak-gerak Chiu Kong Liang dan si Tianhou, dan setelah lewat setengah bulan ia mengetahui bahwa kedua orang itu memiliki ilmu silat yang tinggi, dan oleh karena itu ia harus bertindak lebih hati-hati lagi agar tidak meninggalkan bekas atau menimbulkan kecurigaan musuhnya itu. Betul ada banyak kesempatan bagi ia menggunakan senjata rahasianya untuk membinasakan si Tianhou, akan tetapi ia pun ingin mendapati dua mustika itu. Pada suatu malam, ketika angin meniup dengan hebatnya dan hujan turun sangat lebatnya, ia berhasil mendatangi rumah gubuk musuhnya tanpa diketahui ia menghampiri jendela kamar tidur musuhnya, Chiu Kong Liang dan si Tianhou tidak menduga kalau ada orang di luar kamarnya sedang mengintai-intai mereka. Terdengar si Tianhou tertawa dan berkata kepada Chiu Kong Liang, Ha! 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 Kita berdua tinggal berdiam di kaki puncak engkau hou leng sudah 15 tahun amanya. Tanda petik! Chiu Kong Liang memotong perkataannya si Tianhou, Meskipun kita harus menunggu sampai 20 tahun, bagiku tidak menjadi soal, asal kita berhasil menangkap banlian HWEKWI, kura sakti, itu. Ya, aku tidak menyesal menunggu lama jika kura sakti itu tertangkap oleh kita. Tanda petik! Menurut penyelidikanku selama 10 tahun lebih ini, apa yang digambarkan dalam peta tidak keliru, dan dengan menuruti petunjuk-petunjuk di atas peta itu, kita mungkin akan dapat menangkap banlian HWEKWI itu, aku hanya khawatir kabar ini tersiar di kalangan Kang Ong kata si Tianhou. Tapi, menanya Chiu Kong Liang, apakah betul banlian HWEKWI itu sakti? Tikian Suseng tertawa gelak-gelak, harap to aku jangan khawatir bila kita berhasil menangkap banlian HWEKWI itu, tidak sampai 10 tahun, kita segera dapat menjegoi di kalangan Kang Ong, mungkin juga di kolong langit sampai di sini, suaranya menjadi rendah, Pang Siu Wee yang berdiri di luar, karena gaduhnya hembusan angin dan jatuhnya air hujan, serta gemuruhnya guntur, sukar menangkap perkataan selanjutnya. Tidak ia mendekati lagi, dan berhasil mendengar Tikian Suseng yang berkata dulu, karena aku gemas, aku telah merusak mukanya Pang Siu Wee, dan perbuatan aku yang sembrono itu, aku tak bisa lupakan, dan aku sangat menyesal jika kita berhasil menangkap banlian HWEKWI itu, aku yakin aku dapat memulihkan mukanya menjadi cantik pula seperti sedia kalah, tapi apakah Pang Siu Wee itu masih hidup? Ai-ia! Mengakhiri ucapannya dengan menarik napas panjang sekali. Pang Siu Wee tak terasa mengucurkan air matanya, dan ia berpikir, oh, dia masih ingat kepadaku. Tanda petik! Ia menyek air matanya, dan ia berseru seorang diri, Pang Siu Wee! Pang Siu Wee! Kau telah bersembunyi di pegunungan ini, dan telah menderita selama 20 tahun, bukankah karena ingin membalas dendam terhadap situ? Tian Hou yang telah merusakkan mukamu ia raba mukanya, dan perasaan bencinya timbul lagi bertambah lipat kali. Seruan itu rupanya membuat kedua musuhnya di dalam kamar menjadi curiga, karena mereka segera bangun dari tempat duduknya, dan berdiri dengan memasang kuping, dan melihat di sekitar kamar. Pang Siu Wee! Lalu loncat dan bersembunyi di belakang satu batu gunung yang besar, Si Tian Hou dan Ciu Kong Li yang segera keluar dan loncat naik ke atas atap rumah gubuknya, dengan basah kuyuk mereka kembali masuk ke dalam kamarnya setelah menyelidiki keadaan di sekitar rumah gubuk itu. Lalu Pang Siu Wee! Berlalu dari belakang batu yang besar itu, dan lari ke suatu tempat yang sepuluh li jauhnya, pengintayannya itu telah membawa hasil bagi ia. Meskipun ia belum memperoleh seluruh rahasia dari kedua orang itu, akan tetapi ia telah membuktikan bahwa Si Tian Hou dan Ciu Kong Li yang tinggal berdiam di rumah gubuk itu yang terpencil semata metu untuk menjaga dua mustika, dan ia lebih-lebih tertarik akan Ban Lian Hwe E.K.W.I. itu yang dapat memulihkan mukanya menjadi cantik kembali. Lalu ia bertekad dengan menggunakan Si Tian Hou dan Ciu Kong Li yang mendapatkan Ban Lian Hwe E.K.W.I. dan kemudian membalas dendam terhadap Si Tian Hou. Ia betul-betul memiliki kesabaran. Tiga hari ia tidak kembali lagi pada malam keempatnya, setelah lewat tengah malam, ia kembali mendatangi rumah gubuk itu. Ia bersembunyi di atas satu cabang pohon cemara, tidak jauh dari rumah gubuk itu. Ia pun telah membawa air dan makanan, karena ia bertekad mengintai gerak-gerak kedua orang itu. Ia segera mengetahui bahwa tiap-tiap malam setelah lewat jam 2, Si Tian Hou dan Ciu Kong Li yang keluar dari rumah gubuk untuk menyelidiki daerah di dekat rumah gubuknya. Pada hari ketiga, Ciu Kong Li yang pergi dan sudah tiga hari ia tidak kembali. Pada malam keempat, Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon membawa B.E. Kun Bu yang luka parah dan minta menginap di dalam rumah gubuk itu, dan pada malam itu juga Ciu Kong Li yang kembali. Kebetulan sekali pada malam itu pun Soe Peng Hai membawa Kyok Goan Hoat dan empat iblis ke kaki punca Ngo Hou Leng sehingga pertempuran yang dasyat sukar dielakan. Demikianlah, meskipun Pang Xiu Hui sangat benci Tian Su Seng, tetapi dalam keadaan yang mendesak ia terpaksa membantu, karena jika Tian Su Seng binasa di dalam tangannya keempat iblis itu, maka harapan untuk ia memperoleh mustikaban Lian Hwe Kwe itu pun akan musnah. Orang-orangnya partai silat Tian Leong lebih banyak dan lebih pandai ditawannya atau diukainya si Tian Hou akan merugikan juga padanya, dengan pertimbangan itu, ia terpaksa membantu. Keempat iblis itu tidak guberis tegurannya Pang Xiu Wei tidak menggunakan pasir beracunnya karena khawatir mengenai si Tian Hou, ia menghadapi So Peng Hai dan berkata dengan suara mengancam, jika kau tidak perintahkan orang-orangmu berhenti bertempur, kau harus merasai pasir dan anak panah beracunku. So Peng Hai melihat kantong dari kulit di pinggangnya Pang Xiu Wei, ia menduganya pada pasir beracun, tetapi dengan keyakinan bahwa ia memiliki ilmu silat yang tingginya. Tak gentar dengan gertakan wanita jelek itu, ia hanya memandang wanita jelek itu dengan sikap menantang. Pang Xiu Wei tidak dapat menahan kesabarannya lagi, dengan tangan kirinya ia lepas anak panah beracunnya. Baru saja So Peng Hai mengangkat Toya besinya yang ujungnya berbentuk seekor naga untuk menangkisnya, tiba-tiba ia insyaf bahwa senjata rahasia tersebut mengeluarkan sinar hijau di tempat yang gelap, ia terkejut, dan ia tidak menangkis senjata itu dengan Toya besinya, tetapi ia mengegos, dan anak panah beracun itu terbang melewati tubuhnya dan terus terbang ke rumah gubuk. Setelah terdengar suara benda beradu, maka cahaya hijau segera menyala berkobar-kobar membakar rumah gubuk itu sehingga suasana di sekitar tempat itu menjadi terang-benderang. Dengan kepala metu sendiri So Peng Hai menyaksikan keampuhan senjata rahasianya Pang Xiu Wei, ia berpikir, untung aku tidak menangkis serangan senjata rahasia itu dengan Toya besiku. Wanita yang memiliki senjata rahasia yang sangat berbahaya itu jika masih hidup di dunia akan menerbitkan banyak bahaya dan membinasakan banyak korban. Ia kerahkan tenaga dalamnya siap sedia memukul mati wanita itu dengan satu serangan. Setelah melepaskan anak panah beracunnya, Pang Xiu Wei mengacungkan kantong pasirnya dan mengancam, Hei, apakah masih ingin merasai pasirku ini? So Peng Hai tidak berani menyerang karena melihat wanita jelek siap sedia menyebar pasir beracunnya. Ia yakin bahwa pukulannya pasti membinasakan wanita jelek itu, dan juga membuat kantong pasir beracun itu terbang berhamburan empat iblis dan jago-jago silat lain-lainnya. Justru pada saat So Peng Hai masih ragu-ragu, si Tian Hou kena di jotos. Meski si Tian Hou tidak terjotos jatuh, akan tetapi ia sudah sempoyongan. Pek Yun Hui melihat bahwa jika si Tian Hou kena terpukul lagi tentu akan terpukul mati, pikirnya jika orang-orangnya Partai Tian Lion menang, maka keadaan akan merugikan ia yang masih perlu dengan si Tian Hou untuk mencari B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, maka setelah ia bersikap ragu-ragu, akhirnya ia membentak, Hei, empat iblis menang melawan satu orang, kemenangan itu tidak dapat dihitung jempol bentakannya itu ia sertai dengan satu loncatan untuk mendesak mundur keempat iblis yang sedang menghajar T'ian Su Seng. Pek Yun Hui telah memperhatikan kera pertempuran siasat empat penjagaan dari keempat iblis itu ketika melawan si Tian Hou, maka ketika ia loncat maju, belum lagi kedua kakinya menginjak tanah, kedua tinjunya sudah dilancarkan berbareng, tinju kiri menarik dan tinju kanan menyodok secepat kilat ia meloncat ke atas satu dipa lebih tingginya sehingga keempat iblis itu menangkis atau menyerang angin. Bahkan dua antaranya telah tertarik dan saling beradu. Dari atas Pek Yun Hui menendang iblis satunya lagi dengan kaki kanannya, dan tinju kirinya menotok kepalanya iblis keempat sebelumnya ia tiba lagi di atas tanah. Aduh! Aduh terdengar suara jeritan dari dua iblis yang kena tendangan dan totokan, dan dengan demikian kerus siasat empat penjagaan sebelas yang ampuh terhadap lawan-lawan lain telah dibuat permainan oleh Pek Yun Hui. Sebetulnya siasat empat penjagaan dari keempat iblis itu dilakukan dengan berbareng di waktu menyerang atau menangkis, tetapi karena dua dari mereka telah dibikin saling bertuburkan maka punahlah siasat yang ampuh itu, dan dalam keadaan mereka yang bingung, Pek Yun Hui berhasil menendang satu dan menotok satu lagi. Pek Yun Hui tidak membantu lagi, ia loncat dan berdiri di sampingnya Pang Xun Hui Ye. So Peng Hai yang bermaksud membunuh mati Pang Xun Hui Ye, setelah melihat Pek Yun Hui berdiri di sampingnya, dan setelah melihat Kerep Pek Yun Hui membuat keempat iblis kucar kacir dan babak belur, juga membatalkan lagi maksudnya. Iblis yang kena tendangan bernama Tan Ying, yang kena totokan bernama Be Kie, dan yang beradu untuk kemudian dijotos dadanya oleh si Tian Hou bernama Tio Kin dan yang kena dipukul bernama Chiu Pang, demikianlah keempat iblis itu telah terluka, dan mereka masih kesakitan atau pusing kepalanya. Dengan satu bentakan So Peng Hai memanggil. Kembali ke sini dan Tan Ying, Be Kie, Tio Kin dan Chiu. Pang segera menghampiri So Peng Hai yang keras itu bukan saja telah menghentikan pertempuran empat iblis berhadapan si Tian Hou, bahkan Kyok Go An Hoat yang sedang bertempur melawan Chiu Kong Li yang ikut berhenti juga, dan loncat kembali untuk berdiri di sampingnya So Peng Hai. Kyok Go An Hoat menanya dengan hormati Piao Teow ada perintah apakah? So Peng Hai tidak menjawab, Ia mengawasi Pek Yun Hui, lalu menanya dengan hormati dengan dua jurus kau telah membuat orang-orangku kucar kacir, aku mohon tanya, kau murid dari partai silat apakah dan siapakah namanya si Uciya? Pek Yun Hui mengerutkan kening, ia berpikir meskipun aku meyamar sebagai seorang pria, tetapi ia dapat mengenali aku sebetulnya seorang wanita, ilmu silatnya betul-betul tinggi dengan tak terasa ia menunduk dan memeriksa pakaiannya sendiri. So Peng Hai tertawa dan berkata lagi, Ha! Ha! Meskipun usiaku sudah lanjut, tetapi mataku masih tajam, gerak-gerik Siu Chia telah membuktikan kepada ku bahwa Siu Chia bukannya seorang laki-laki. Dengan suara mengejek Pek Yun Hui berkata, kau tak perlu tahu aku berpakaian sebagai seorang laki-laki, karena ini adalah urusanku sendiri. So Peng Hai tersenyum dan berkata, ya, kau suka berpakaian secara laki-laki. Sifat demikian sangat lazim di kalangan bulim. Aku tidak menyelah. Pek Yun Hui memaki di dalam hatinya, kau tua bangka ini sangat usilan, Sayang, aku harus bersabar sebelum aku mengetahui tentang keselamatannya B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, ia hanya berdiri mengawasi So Peng Hai dengan hati mendongkol. Di tempat mereka berada sekarang keadaannya menjadi sunyi, akan tetapi suara rumah gubuk terbakar dan cahaya yang terang-benderang dari kebakaran itu sangat mencemaskan Si Tian Hou dan Chiu Kong Liang, maka sejenak kemudian Si Tian Hou berseru, dan lari masuk ke rumah gubuk Kiyok Go An Hoat coba menahan, tetapi pengayuh besi dari Chiu Kong Liang mencegah perbuatannya. Si Tian Hou mendobrak pintu kamarnya, dan ia terperanjat ketika melihat gambar burung Bang Au yang digantung di tembok kamar itu sudah lenyap. Kagetnya itu sukar dilukiskan dengan perkataan selama 15 tahun ia menjagal gambar burung Bang Au yang sebetulnya peta untuk mencari mustika. Kini peta itu lenyap tak berbekas ia jatuh tembok itu, lalu menerjang keluar dari kamar yang hampir terbakar sambil menjeretia lari dan menerkam So Peng Hai dengan jurus Paisan In Chiong atau tinju yang dapat mendorong lautan, kedua tinjunya menyodok dadanya So Peng Hal. Hei, apakah kau hendak mencari mati Tegur So Peng Hai sambil menyambut sodokan kedua tinju itu dengan tangan kirinya, kira ia sambut sodokan kedua tinju itu seolah-olah tanpa mengeluarkan tenaga, akan tetapi sebetulnya tangkisan itu ia lakukan dengan jurus Hoat In Chiongwat atau menghalaukan awan melihat buan. Si Tian Hou tidak keburu menarik kembali sodokannya, ia segera merasa bahwa sodokannya ditangkis dengan tenaga Lui Kakonglek atau tenaga dalam mujijal ia berusaha mengegus sekuat tenaga, karena ia yakin jika ia teruskan ia pasti binasa. Karena Enggan membalas menjadi kawan. Harus diketahui bahwa tenaga dalam Lui Kakonglek dari So Peng Hai itu bukan main dasyatnya, Tegian Suseng pasti tidak dapat menahan, maka ia berusaha sekuat tenaga mengegus, tetapi ia sudah kehabisan tenaga, semua orang menyaksikan bahwa si Tian Hou akan segera binasa oleh tenaga dalam Lui Kakongleknya So Peng Hai ketika sekonyong-konyong So Peng Hai berjengit, karena ia pun merasakan suatu hembusan angin merintangi tenaga dalamnya yang ia sedang kerahkan itu, So Peng Hai terkejut. Ia tak dapat menarik kembali Lui Kakongleknya, ia merasa tubuhnya terbetot, dan ia membentur kiok Goan Hoat, demikianlah si Tian Hou nyaris binasa dari Lui Kakongleknya So Peng Hai, ia hanya menyelonong sampai tujuh-delapan kaki melewati So Peng Hai. Ia menyaksikan Pek Yun Hui yang menggunakan tenaga dalamnya membetot So Peng Hai untuk menolong kepadanya, pada saat itu ia merasa malu terhadap Pek Yun Hui. Sebetulnya So Peng Hai telah terbetot oleh ilmu Tu Im Kiatyo, menarik tenaga dalam lawan untuk mendorong dari Pek Yun Hui, dan ia terkejut berampur kagum ia mengawasi Pek Yun Hui, dan menduga Pek Yun Hui lah yang melancarkan ilmu Tu Im Kiatyo itu. Pada saat itu sekonyong-konyong terdengar suara siulan yang panjang dari rumah gubuk yang sedang terbakar itu, setelah mendengar siulan tersebut, So Peng Hai mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada Pek Yun Hui sambil berkata, ilmu silat syo-chia betul-betul luar. Biasa, sebetulnya aku si tua bangka ini ingin menguji ilmu silat syo-chia akan tetapi karena urusan yang penting mendesak padaku. Sekarang ini aku mohon untuk menunda ujian itu sampai kelak kita berjumpa lagi. Lalu dengan satu loncatan ia menuju ke rumah gubuk, diikuti oleh Kyok Goan Hoat dan empat iblis. Tik Yansu sengingin mengejar akan tetapi ia yakin ia tak dapat menggempur lawan-lawannya, bahkan mungkin terbunuh jika ia tempur dengan mereka. Dalam keadaan yang gelisah itu ia menghadapi dan mengawasi Pek Yun Hui. Seolah-olah minta petunjuknya ia yakin, jika Pek Yun Hui tidak membantu, tidak satu dari mereka dapat melawan Soe Peng Hai. Tetapi ia malu mengutarakan keinginannya terhadap Pek Yun Hui. Api yang membakar rumah gubuk telah makin berkobar-kobar, akan tetapi tidak satu dari mereka berusaha memadamkan api itu. Pek Yun Hui membentak, si Tian Hou, dimanakah kau sembunyikan Su Heng dan Sun Wiku? Su Hengmu terluka parah, aku khawatir tak dapat ditolong, jawab si Tian Hou dengan terharu. Pek Yun Hui membentak lagi, itu bukan urusanmu. Aku hanya menanya mereka kini berada di mana. Harap Syo Chia jangan gelisah, mereka berada di tempat yang aman, jawab si Tian Hou. Jika mereka mendapat selaka, kau hari ini juga menjadi mayat Pek Yun Hui mengancam. Dengan tenang Tiki An Su Heng berkata, aku dapat mengajak kau sekarang menengok mereka, lalu ia pun berjalan, diikuti oleh Chiu Kong Liang dan Pang Xun Hui Ye. Mereka berjalan melalui rumah gubuk yang belum juga habis terbakar, kemudian melalui pagar bambu untuk turun ke suatu lembah. Setelah mereka membelok di suatu sisi gunung, mereka harus berjalan di jalan yang sempit dan beriku-liku. Si Tian Hou berhenti sejenak dan sambil menghadapi Pek Yun Hui ia berkata, di ujung jalan yang sempit ini ada satu goa batu, Su Heng dan Sumoimu berada di dalam goa batu itu. Apakah kau yang membawa mereka ke dalam goa batu itu tanya pula Pek Yun Hui. Si Tian Hou memberikan penjelasan, setelah saudara angkatku Chiu Kong Liang kembali, Ia memberitahukan aku bahwa malam ini mungkin akan terjadi pertempuran Su Hengmu menderita luka parah, dia tak boleh terkejut atau kaget. Demi keselamatannya, aku membawa dia ke dalam goa batu. Tanda petik. Pek Yun Hui tidak sabar lagi, ia memotong pembicaraan itu, dan setelah mengawasi wajahnya Chiu Kong Liang ia mendesak, Sudah, nanti baru bicara lagi sekarang lekas-lekas bawa aku melihat mereka. Si Tian Hou yang sudah mengenal kepandayan dan kelihayannya Pek Yun Hui, tidak berani berlagak-lagak lagi, ia berpikir, dia rupanya sangat mendongkol terhadap aku ilmu silatnya tinggi sekali, aku dan Toa Koku tak dapat menandinginya. Aku khawatir setelah dia melihat Su Heng dan Sumoimu, dia akan lebih gusar lagi terhadap aku. I. Sambil menundukan kepala ia melanjutkan perjalanannya dan berusaha mencari daya menghindari amarahnya Pek Yun Hui. Chiu Kong Liang dan Pang Siu Wei mempunyai pikiran yang berlainan mereka pun sangat waspada, dan siap menjaga diri bila Pek Yun Hui mengamuk. Tidak lama kemudian mereka tiba di mulut goa batu yang dimaksud, mulut goa batu itu tertutup oleh satu batu gunung yang besar. Si Tian Hou berkata kepada Pek Yun Hui, Su Heng dan Sumoimu berada di balik batu gunung yang besar ini. Goa batu yang terpencil dan tersembunyi itu betul-betul merupakan satu tempat berlindung yang aman, hanya suasana di dalam goa itu sangat gelap, dengan mendorong batu gunung yang besar itu si Tian Hou terus jalan masuk ke dalam, diikuti oleh Pek Yun Hui. Jantungnya Pek Yun Hui memukul keras, ia membayangkan bahwa ia segera akan menyaksikan apakah Su Hengnya masih hidup atau mati. Ia berhenti sejenak, dan Chiu Kong Liang dan Pang Siu Wei yang mengikuti di belakang juga berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tertawanya si Tian Hou yang memanggil Xio Chia. Su Chimu datang menengok ikau. Tanda petik. Pek Yun Hui mengertak gigi, lalu ia loncat masuk ke dalam, di dalam itu ia dapatkan satu kamar kecil yang rupanya sengaja dibikin dengan memahati batu goa itu. Di atas batu tempat tidur yang dibuat dari kayu pohon cemara tampak kerebah terlentang beke kunbu. Di pinggir tempat tidur ada satu meja bundar yang dibuat dari batu gunung, dan di atas meja itu ada satu lampu kecil, Li Cheng Lon sedang duduk di atas satu batu yang merupakan bangku sedang menunggui atau menjaga ibu kokonya. Pek Yun Hui menghampiri Li Cheng Lon dan memegang pundaknya, Leon Moi, kau menderita. Ia menanya dengan ramah, tetapi kedua matanya mengawasi Tikian Su Seng. Tikian Su Seng mengerti bahwa jika Li Cheng Lon mengatakan bahwa ia telah menderita, maka Pek Yun Hui pasti akan menghajar padanya, maka ia mundur beberapa tindak dan berdiri dengan waspada. Li Cheng Lon geleng-geleng kepalanya, ia mengawasi si Tian Hou sejenak, lalu jawabnya, setelah Cici keluar, dia segera masuk ke dalam kamar dan bicara kepadaku, ketika aku lengah, tiba-tiba ia menotok jalan darahku. Tanda petik. Pek Yun Hui menyengir tiba-tiba tangan kirinya mencekal pergelangan tangan kanannya si Tian Hou, tapi si Tian Hou telah siap sedia, ia berkelit diri, dan setelah membungkukan tubuhnya, secepat kilat ia mencekal lehernya B.E. Kun Bu yang rebah terlentang di atas tempat tidur, betul-betul si Tian Hou dapat mengelit dan mencekal lehernya B.E. Kun Bu, tetapi Pek Yun Hui telah berhasil memijap jalan darahnya di pergelangan tangan kanannya, dalam keadaan yang terdesak itu si Tian Hou berhasil mencekal bajunya B.E. Kun Bu dan dengan sekuat tenaga mendudukan B.E. Kun Bu di atas tempat tidur. B.E. Kun Bu yang menderita luka parah tak dapat melawan, maka dengan tangan kirinya mencekal bajunya B.E. Kun Bu dan tangan kanannya dicekal oleh Pek Yun Hui, si Tian Hou mengancam, jika kau melukai atau membunuh aku, B.E. Kun Bu mati sekarang juga. Pek Yun Hui membentak, lekas lepaskan cekalanmu. Dia sudah luka parah sekali. Dia tak dapat menahan goncangan lagi. Ayo, lepas jangan berbuat keji terhadap orang yang hampir mau mati. Ia membentak sambil melepaskan pijatannya di pergelangan tangan kanan lawannya. Sambil tertawa si Tian Hou berkata, Ha! Ha! Di kalangan Kang Hou tidak ada yang jago. Lalu ia angkat tinjunya di atas dadanya B.E. Kun Bu seolah-olah ia ingin memukul mati B.E. Kun Bu. Dengan terkejut, Pek Yun Hui berseru, Hei! Apa yang kau hendak lakukan? Ha! 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 Jika kau masih berani melukai aku, dengan tinju ini aku kirim B.E. Kun Bu ke akhirat mengancam T.Kian Su Seng. Pek Yun Hui terpaksa mundur tiga langkah demi keselamatannya B.E. Kun Bu. Li Cheng Lo yang telah menyaksikan kejadian itu, perlahan-lahan jalan menghampiri. Si Tian Hou, katanya, jika kau berani memukul mati B.E. Kun Bu Pek Cici pasti tak dapat memberi ampun lagi. Jika kau ingin aku lepas suhengmu, kau harus setuju melaksanakan permintaanku, kata si Tian Hou. Dengan metu berlinang Li Cheng Lo berpaling kepada Pek Yun Hui dan menanya, Pek Cici, apakah aku yang turuti kehendaknya? Dengan kedua metu melotot Pek Yun Hui menanya, suaranya keras, permintaan apakah? Sebutlah, agar aku dapat mempertimbangkan. Si Tian Hou tidak berani mengawasi sepasang metu yang sangat tajam itu ia melengos dan mengumpulkan semangatnya, lama ia tidak menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Heng Te, hati manusia sukar dijerjaki, kau jangan tertipu. Pek Yun Hui menoleh ke arah suara itu, dan melihat Siu Kong Liang dan Sam Esou Lo Si berdiri di luar kamar di dalam goa itu, lalu Ti Kian Su Seng tertawa gelak-gelak dan berkata, Sou Peng Hai, pemimpin partai silat Tian Leong yang terkenal, telah merampok dan membawa pergi peta tentang tempatnya Bang Lian Hwe Kwei, Kura Sakti. Terima kasih telah menonton!